Membisa hingga saat ini baru ada beberapa wilayah, maksud kami satu wilayah layanan di Jawa Barat yang sudah benar-benar digital yaitu Bandung Raya. Karena Komisi Penyiaran Indonesia daerah berupaya mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya sebagai ataupun juga pembagian STB kepada masyarakat prasejahtera oleh pemegang multiplexing. Ditemui saya, Jabar punya informasi terkait hari penyiaran daerah di Gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan, saat ini digitalisasi penyiaran di Jawa Barat belum 100 persen, kendala dihadapi di pihak Kementerian Kominfo. Kendalanya di pusat ya, karena ASO ini sesuai dengan aturannya semuanya tanggung jawab Menteri Kominfo. Kita menunggu saja, hanya kita menyiapkan dari sisi tadi lembaga penyiarannya, SDM-nya, juga masyarakatnya. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat pun menyatakan pihaknya terus berupaya mendorong pemegang multiplexing untuk segera membagikan STB kepada masyarakat prasejahtera berdasarkan data yang ada. Bilyanya pun mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan digitalisasi tersebut, karena hingga saat ini tujuh wilayah layanan ASO di Jawa Barat belum juga switch on digitalisasi. Dilihat dari Jakarta, dari pemerintah pusat Kementerian Kominfo itu, ini masalah kesiapan, kesiapan infrastruktur, kesiapan distribusi STB. Nah tentunya ini kita juga harus mendorong pemegang multiplexing untuk secepatnya membagikan STB kepada masyarakat prasejahtera atas dasar data yang kemudian sudah ada. Nah sehingga permasalahan analisis off itu ya, ini kan di Jawa Barat ini ada 8 wilayah layanan, jadi baru 1 wilayah layanan yang kemudian sudah switch on, 7 wilayah layanannya belum. Nah kami, tadi saya bilang bahwa mohon pemerintah pusat gitu ya, mohon pemegang multiplexing mempunyai political will untuk menuntaskan 7 wilayah layanan yang ada di Jawa Barat ini, sehingga masyarakat mampu untuk menikmati digitalisasi penyiaran ini atau analisis off. Menurut Adiana, 7 wilayah tersebut diantaranya Cianjur, Sukabumi, Purwasuka, Garut, Ciamis, Pangandaran, hingga Cirebon, Sumedang, Majalengka. Sedangkan Bogor, Depok, dan Bekasi yang masuk dalam wilayah layanan Jakarta sudah full aso.